Yo, Halo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi dan ini ya kita kedapetan update terbaru official 1.20.50 Yang pertama disini improvement pada decorated pots Bisa store sampai 1 stack item dan player in track Nah jadi kita bakal coba aja langsung, kita bakal coba taruh disini BEM Nah kalau misalnya kita ambil beberapa blok aja, contoh kayak dirt atau grass Kita ambil dan kita taruh di dalam, dia bakal ada in tracknya ya Cuman sayangnya dia cuma bisa 1 stack doang Dan dia ada animasi dan ada partikel juga yang keluar gitu kan di atasnya Jadi bener-bener berfungsi guys Gak cuma decorated doang, tapi dia bisa naruh blok, maksudnya naruh item Ya walaupun cuma bisa 1 stack doang, tapi soalnya gak apa-apa lah ya Dan juga bisa in track sama beberapa container Contohnya disini saya udah ada beberapa, kita bakal coba ambil aja Decorated pot taruh begini dan kita kasih dropper menghadap kesini Dan kita bakal coba taruh in item apa aja Contoh kita bakal cobain beberapa aja ya Nah kita bakal coba taruh 1 stack button, terus kita taruh disini Dan kita bakal coba lihat Kita bakal coba pencet BEM Harusnya dia bisa masuk, cuman dia gak ada animasi ya Kalau dia hancurin, nah dia ada guys Ya dropper kalau dispenser pun kayaknya sih sama guys Kita bakal coba lagi taruh, terus kasih juga button Kita kasih decorated pot, terus kita bakal coba taruh in Nah roh 1 dia kan ada gak ya, ada keluar maksudnya Oke kita bakal coba hancurin Loh ini gak bisa, iya dispenser kayaknya gak bisa Kalau dropper kayaknya bisa guys Tapi yang paling jelas mah gini guys Kalau kita taruh hopper disitu Terus kita kasih apa namanya Decorated pot, terus kita taruh in Item apapun, dia bakal langsung pindah ke bawahnya Ini pun sama kalau kalian pakai yang namanya minecart with hopper Terus kalian taruh aja di atasnya Ya kan, terus kalian masukin item Pot misalkan ya Di bawahnya dia bakal masuk juga Jadi dia udah bisa terkait dengan beberapa kontainer Contoh kayak hopper, minecart with hopper Dropper ya Sayangnya dispenser kayaknya gak bisa Terus juga komparator bisa detect jumlah item di dalamnya So kita bakal coba ambil aja disini Nah ini udah ada nih Nah bisa dilihat ya Ini sinyal redstone 15 block Nah kita bakal coba taruh disini Kalau misalkan sampai ujungnya lah Berarti dia full udah 1 stack Nah kita bakal coba cara paling gampang Kita pakai hopper aja Gak usah taruhin 1-1 itu lama banget Taruh disini Terus kita ambil item 1 stack aja Contoh stone Kita bakal coba taruhin Dan kita tungguin ya Nah dia langsung aktifkan Redstone nya ini kalau gak salah 15 redstone itu bakalan Sampai ujung Dia kalau misalkan nyala semua Berarti udah kelar Nah ini kalau misalkan kita lihat Disini ada 20 lagi ya Masih sisa 20an Kalau sampai mentok Dia berarti udah full Dan uniknya Kalau misalkan dia udah dimasukin item tertentu Gak bisa lagi dimasukin dengan item yang berbeda Karena slotnya cuma bisa buat 1 aja Yang udah dimasukin pertama kali Gitu Nah ini udah nyampe Berarti udah habis Iya benar udah habis Dan ini kalau misalkan dihancurin Bam Langsung ada Dan dia langsung mati ya Dan juga untuk ambil itemnya Harus dihancurin Dan juga bisa pake beberapa cara Dan kita ambil beberapa proyektil Disini ada 6 Kalau gak salah ya Satu lagi lupa Nah jadi yang pertama Kita pake bow aja dulu Oke Dia hancur pake bow Dan juga crossbow Bisa Pokoknya semua jenis Cross Apa namanya Proyektil Terus juga pake Apa namanya Ini pancingan Bisa Terus snowball Kita bakal coba Bam Bisa ya Terus telur Ya kan Bisa juga Dan terakhir Trident Kita bakal coba Bam Leset lagi Oke Udah hancur ya Jadi ini udah bener-bener Udah bisa Semua jenis proyektil Udah bisa dipake Buat ngancurin Decorated Pod Kalau ini udah ya Tadi ya Player yang interact Sama Decorated Pod Ada animasi Dan ada emit Vibration Frekuensi 11 Jadi kalau kalian deketin Sama Skulk Jadi si Skulk itu Bakal ngedetectnya itu 11 Frekuensinya Ya nextnya Ada tampilan baru Dari Beth Atau Kampret ya Model dan animasi Sama teksturnya So kita bakal coba Liat aja langsung Yap Jadi ini Kalau misalkan Tolornya juga Sama aja Sebenernya gak ada bedanya Tapi dari bentuk Sekarang sudah lebih Kampret banget Ya kan Karena lebih Diberbagus Lebih dimiripin Dan ini ada animasi Dan ada suaranya juga Yang baru guys Animasinya itu Udah lebih Smooth Slow Dan juga Agak sedikit berat Gak kayak sebelumnya Itu kayak wallet Kalau sebelumnya ya Tapi sekarang dia udah lebih Kayak kampret banget Udah keren lah Oke nextnya ada Encyclopedia Yaitu merombak total Layar cara bermain Dan membuat layar Encyclopedia Adanya disini Adanya disini How to play ya Nah kita geser aja Ke paling bawah Ada Encyclopedia Nah disini ada kayak Crafting Shield Disguise Dan segala macem Ini bagian bawahnya Ada lagi ya Nah bisa kalian pilih tuh Misalkan ini apa Chess Book and Quill Segala macem Bisa kalian cari Di Encyclopedia Minecraft itu sendiri Dan juga memperbaiki Berbagai kesalahan Ejaan Terus menghapus Referensi usang Ke dunia lama Dan menambahkan referensi Yang hilang Ke item Terkait netherite Jadi ini udah ditambahin lagi ya Untuk netherite nya Dan juga ada Vanilla Parity Yaitu Vindicator Dan Evoker Tidak bisa lagi muncul Di dunia yang damai Atau Peaceful Harusnya emang gak bisa ya Dan juga disini Ada experimental feature Yang pertama disini Ada crafter Finally New crafting table Nah cara membuatnya Kayak gini guys Nah jadi caranya Pake 5 ingat 1 crafting table 2 dust Dan juga 1 dropper So kita bakal coba Langsung aja bikin ya Terus Redstone 2 disamping Terus crafting table Dan sisanya dropper Langsung jadi yang namanya crafter Yap Jadi bentuknya kurang lebih Kayak gini guys Wah ini masih awal-awal banget ya Atau ini yang Perubahan kedua kalinya Jadi Sebelumnya gak gini sih harusnya Kalau gak salah Ada lagi di bagian bawahnya Yang di bagian atas ini Sekarang diperbaiki lagi Kalau gak salah Mau dibenerin lagi ya Di update lagi ya Nah jadi Si Apa namanya Si crafter ini Dia punya user interface Atau UI ya Yang unik banget Jadi disini bisa press to disable Jadi bisa di disable Sesuai kalian mau bikin apa Jadi ini Kayak automatic crafting Wah keren banget Contoh bikin kapak Kalian buka aja Kayak gini Ya kan Taruh disini Bam Kita bakal coba taruh besinya Ini harusnya jadi block semua ya Kalau gak salah Dia bakal bikin Mulai dari sebelah kiri dulu Ya kan Sampai ke bawah Nah jadi dia Disamain dulu Sampai ke bawah Kalau udah sampai tiga Baru pindah ke atas Jadi dia prefer Yang paling kiri atas dulu Baru ke kanannya Bikin langsung keluar Ya itemnya langsung jadi Ada suaranya juga Dan ada Apa namanya Partikel Bukan partikel Kayak warna ya Kayak nyala gitu loh Lead Nah nyala maksudnya Dan juga ini bisa berbagai tampilan Mulai dari Apa namanya Pinggir kayak gini Ya kan Terus di bagian belakangnya Seperti itu Jadi bagian bawahnya Kayak gitu guys Terus Kalau misalnya kita bikin kayak gini Dia sesuai dengan arah Kita taruh Bam Gini Dan juga begini Jadi sesuai dengan arah kalian Jadi mukanya begini guys Nah dia juga punya Ketahanan ledakan itu 3.5 poin Dan juga komparator Yang di take ke creator Sekarang ada sinyal Yang setara jumlah slot Yang dinonaktifkan Mengisi slot Yang pertama dulu Dari kiri Tadi udah ya Nah ini Kalau misalkan kalian pakai komparator Kalian nonaktifin 1 Dia bakal Nyala ya Nah ini kalau misalkan kita matiin Semuanya Dia bakal nyala semuanya Matiin 1 Dia bakal 2 ya harusnya 2 Dia bakal mati 1 Karena ini nempel Masalahnya si redstone lem itu nempel Jadinya dia nyala juga Kalau kita matiin semuanya Dia bakalan mati juga guys Nah ini juga sama sih Kalau kalian taruh item juga Dia nyala sesuai dengan Slot yang kita taruh Ada berapa Kalau ini 5 ya Harusnya sih 5 1, 2, 3, 4 Yap Ada 5 Kalau kita matiin 1 Dia juga ngurang ya Kokil Keren bet Dan juga ini bisa pakai redstone Jadi kalau kalian pengen aktifin Pakai apa namanya Redstone torch Atau pakai Sinyal ini bisa ya Contohnya pakai repeater ya Itu bisa Dia langsung aktif juga Tapi kalau pengen langsung Gini juga bisa Jadi tinggal kalian aja Mau bikinnya kayak gimana Pakai observer pun bisa ya Kita ke yang baru ya Yaitu fitur minecraft 1.21 Block baru Dari copper Yaitu ada Cisau copper Copper grate Copper bolt Copper door Trap door Dan juga varian teroksidasi Dan waxnya Nah kita bakal coba lihat dulu Oke disini ada Cisau copper Ini yang waxnya Ini yang biasanya ya Terus juga ini yang Grade Ini bulb Atau bohlam Dan juga disini ada pintu Dan juga trap doornya Kita coba dulu Cisau copernya Jadi ini yang pertama Ini yang expose Ini yang weather Oxidize Ini varian yang waxnya Jadi seperti ini guys Bentuknya Dan juga berikutnya disini ada Grade ya Copper grade Atau bahasa Indonesia Parutan ya Kalau gak salah Terus ini yang varian waxnya Gitu aja Sebenarnya sama aja Sip Dan juga varian Boltnya Atau bohlamnya Ini juga sama Ini udah masuk juga Tinggal Kalau gak salah sih Strukturnya belum ada ya Nah kalau yang satu ini adalah Pintunya Ini juga udah masuk Jadi berbagai macam Variasi Berbagai macam Wax Oxidize Tingkat oksidize Dan segala macam ya Dan yang terakhir Varian dari trap doornya Juga sama Udah masuk juga Ini yang wax ya Mantap sekali guys Nah yang paling mantap Disini kita bisa Langsung Nge-wax Jadi yang kedua bisa Ini juga sama Sip Bisa semuanya Nah jadi kayak gitu guys Ini semua varian udah bisa di wax Jadi kalau kalian pengen Dapetin yang paling bagus Iya Atau sesuai dengan Bangunan kalian Pengen yang agak karatan bang Bisa juga kalian kelihatan Atau kalian sengaja Oxidize juga bisa Nah kalau pintu Dia harus ini Sneaky ya Sneaky Kayak gini Nah pintu ya Dan juga trap door Juga sama guys Sip Mantap Ini juga bisa di wax Ntar pake honeycomb Kalian coba aja Tapi yang paling unik disini Ada bulb Atau bohlam Ini bisa nyala Cuman dia gini guys Kalau misalkan dipencet Tombol gitu kan Dia bakal nyala terus nih Ya walaupun Si batannya itu Kembali ke posisi awal Dia bakal nyala terus Ini kalau dihancurin Dia bakal tetap nyala Tapi kalau misalkan dipencet lagi Dia bakal Offin ya Jadi pencet pertama untuk on Dia balik lagi Terus pencet kedua kali Untuk offin Gitu guys Lever juga sebenernya sama aja Nah ini nyalain Dan ini untuk Matiin Gitu guys Jadi ini ada dua switch ya Dua langkah gitu lah pokoknya Nah guys disini kayak ada Beberapa blok Saya udah ada ya Misalkan kita pengen bikin Chiseled Oh gak ada ya Chiseled copper malah gak ada guys Tapi disini sih langsung muncul Nah ini Kalau bikin bohlam Caranya kayak gini Bulb Terus juga bikin grade Caranya seperti ini Bikin pintu juga sama Kayak pintu biasa Terus apalagi ya Trap door sama aja Cuman yang belum ada itu Cisel Emang dari awal Itu belum ada ininya Resepnya ya Kecuali kalian bikin Di stone cutter Nah dia ada nih Kayak Loh ini malah pake bloknya Yang biasa Kemarin harusnya pake Cut copper Ini dia udah ada Udah bisa dibikin Ya kan Terus juga copper gate Udah bisa Lah cuman gini doang Kalau Oh ya pintu emang gak bisa ya Pokoknya kayak yang blok itu Bisa di stone cutter Dan yang lain-lain Kayak pintu Dan bolt Trap door Itu bikinnya di crafting table Iya nextnya adalah Blok baru dari tough Tough telah diperluas Untuk memiliki rangkaian Bloknya sendiri Termasuk Stair Slap Wall Dan chisel Tough brick Stair Slap Wall Dan chisel Ada police tough Stair Slap Dan wall Wallnya juga Semua varian tough Bisa dibikin di stone cutter Dan crafting table So Jadi ini ada beberapa bloknya Kita bakal coba ambil dulu Oke Jadi kalau untuk tough Sebenernya Blok toughnya sih Udah biasa ya Cuman dia ada tambahan Kayak Stair Ada slab Ada tough wallnya Dan juga ada yang Bricknya Brick block Dan juga Tough bricknya Stair Slap Dan juga Wallnya Sudah masuk ya Wallnya Dan juga ada polish Yang di polish Ini cocok juga Buat kayak dekorasi Segala macem Terus Ada yang lain-lain Kayak Stair Ada slabnya Ada wallnya juga Terus yang terakhir Ada tambahan ini ya Dua ya Kalau gak salah Kalau gak salah Cuman gini doang ya Yap Ini apa namanya Chisel tough Ini buat bangunan ya Jadi buat bikin pilar Cocok guys Gokil Keren banget Nah gini doang sih Kalau gak salah Ini brick udah ya Tadi ya Nah jadi ini Semua bisa dibikin Di crafting table Atau di stone cutter Bisa Jadi caranya Kalau di Apa namanya Crafting table Kita di survival aja Biar gampang Nah caranya Kalau stair biasa lah Kayak gitu Yang susah ini Police ya Police itu Kadang saya bingung ya Dia pake tough 4 Terus ini juga Dia pake Slap 2 doang Langsung jadi Cisel tough Terus ada Cisel tough brick Dia pake brick ya Oh Pake brick doang Dan juga ini Sebenernya gampang juga sih Resetnya Terus bisa kalian bikin Di crafting Eh di stone cutter guys Taruh aja bloknya Terus kalian bisa bikin Dari sini lebih gampang sih ya Contoh kayak bikin ini Langsung jadi Langsung bikin wall Bisa Wah mantap Coy udah masuk nih Tinggal bangunannya aja nih Apa namanya Struktur yang baru lah Trail chamber itu lah Pokoknya Belum masuk ya Ntar kita tinggal tunggu aja Pokoknya kalian udah bisa bikin Di Apa namanya Stone cutter Sama crafting table Iya Nextnya adalah Fix masalah Ketika librarian Experimental Tidak pernah menjual Pesona Umum tingkat tertinggi Kalau gak salah Ini Villager Trade rebalancing ya Oke Nextnya adalah Fixes dan juga Changes Di sini ada Sticky piston Yang menarik Sticky piston Yang menarik pemain Dan blok lain Tidak lagi membuat game Crash Kalau gak salah ini sebelumnya udah pernah saya bahas Dan dia Lewat lagi dong Tukang Dia gak bakal crash lagi ya Terus juga ada Fix bug Dimana layar ngefreeze Saat mengunggah template dunia ke Realms Ya Ini udah dibenarin Ya Nextnya adalah General Jarak render maksimum di Realms Dapat disesuaikan melalui Pebaruan Beacon Harapkan peningkatan Jarak render maksimum di Realms Pada minggu depan Ini udah bakal dibenarin ntar Terus juga Pemain sekarang dapat mengunduh Dunia yang lebih besar Dari 1 giga Dari Realms Di Xbox Jadi kalau kalian punya Xbox Punya Realms Dia bakal bisa download Lebih dari 1 giga ya Kalau mapnya emang 1 giga Nextnya peningkatan penanganan Kesalahan tak terduga Selama ekspor dunia Dan pesan kesalahan Yang lebih baik Kini disediakan Ini udah dibenarin Nextnya adalah Anda sekarang dapat Meluncurkan Minecraft Langsung ke Realms Menggunakan tautan Bahkan saat game Tidak berjalan Jadi kalau kalian gak buka Game nya Kalian bisa pakai link Untuk buka Realms nya Wah Keren juga nih ya Iya Nextnya ada gameplay Yaitu Phantom Tidak lagi miss Pemain yang sedang meluncur Atau mengglide Pakai Elytra Dan juga mengurangi Kemungkinan pemain Muncul di atas daun Wah ini bahaya banget nih Terus juga Shazen Tidak lagi muncul Di Cold Ocean Ruin Harusnya dia di warm ya Kalau di Cold Dia harusnya gravel Fix Masalah ketika pemain Tidak dapat memblokir Dengan shield Setelah melepaskan Untuk menggunakan item Yang tersisa Dari inventory mereka Jadi ini udah di fix ya Terus juga ada Pembaruan dari mobs Kalau ini tinggal baca Cengrokin aja Karena lumayan banyak Dan ini kayaknya banyak Buang waktu Jadi kalian tinggal baca aja ya Ya nextnya disini ada block Yaitu hitbox horizontal Dari end road Sekarang diputar dengan benar Kalau gak salah Sebelumnya kini Hitboxnya benar Kalau lurus Tapi kalau taruh di Samping kayak gini Dia bakalan Lurus kayak gini guys Hitboxnya Kan aneh Harusnya sih begini ya Nextnya disini Corus flower Sekarang dapat dihancurin Oleh proyektil Apapun yang tidak akan hilang lagi Setelah tumbukan Nah ini harusnya sih Udah dibenarin juga So kita bakal coba lihat Pake bow Bisa Terus pake crossbow Harusnya bisa Pake trident Juga bisa Ini snowball Bisa ya kan Terus juga pake Telor Nah Yup nextnya touch controls Disini sneak ke dalam air Sekarang dapat dilakukan Dengan kontrol sentuh Sebelumnya Gak bisa ya Kalau gak salah Ngebug dia bakalan Tombolnya itu ya Kalau gak salah Dia sneak terus Apa gimana gitu Tapi sekarang udah dibenarin Terus juga input sentuh Yang digunakan untuk tombol Tinggalkan kapal Tidak lagi melanjutkan Untuk mendaftarkan input Kalau gak salah Pake bot ya Pake bot Terus kalian lift Dia malah masuk lagi Nah harusnya sih enggak Jadi udah bener-bener Diperbaiki Terus juga disini fix Masalah ketika pemain Dapat memasuki Customisasi kontrol sentuh Tanpa memiliki kontrol sentuh Contohnya di windows Nah disini Meskipun ini udah Customize control Dia gak bakal bisa Grade out ya Tombolnya Nah berikutnya disini Ada user interface Ya kalian tinggal Baca aja check locknya Karena lumayan banyak juga Kalau dibaca atau dibahas Lama coy Dan sisanya hanyalah Pembaruan teknis Dan lain-lain Tapi sayangnya Grafik baru Divert belum muncul juga Ya guys Jadi Divert atau Grafik shader update ya Grafik update Shader update Atau apalah itu Itu belum ada Belum muncul Saya gak tau Kapan dimunculinnya Padahal ini udah 120-50 Harusnya kita udah bisa Dapetin fitur itu Di 120-30 lah ya Tapi ya mungkin Ini bakal dirilis Ntar di 1.21 Maybe Mungkin ya Dan ya kurang lebih Kayak gini aja Pembahasan kita kali ini Tentang minecraft update Official 1.20-50 Dan ya buat temen-temen Yang suka dengan video Saya kali ini Saya minta kebaikan kalian Buat like di video ini Share dan Jangan lupa subscribe Di channel saya Oke Saya pamit dulu guys Bye Bye